Hahaha rambut lu botak hahaha rambut lu juga botak kali Apa yang kalian pikirkan ini sudah bisa diterima kalian berdua ikut saya ke ruangan kepala sekolah sekarang juga Kalian harus mempertanggung jawaban perbuatan kalian Rambutku jadi botak pak guru Rambutku juga botak Gimana ini pak guru Kecantikanku telah hilang Oh my god itu siapa ganteng banget Rahimku anget bang Pokoknya gue harus kenalan sama cowok itu Dia pasti anak baru di sekolah ini Hai lu siswa baru ya Kenalin nama gue Dewi Nama lu siapa Iya halo gue Andi Gue siswa baru disini Salam kenal ya Lo ada di kelas berapa Andi Yang gue anterin lu ke kelas Gue di kelas 11A sih Lo kelas berapa ya Ah dia sekelas sama gue Berarti lu sekelas sama gue Yuk gue anter lu ke kelas Hmm ini apa Dewi maksudnya Kita salaman dulu sebagai tanda perkenalan Iya 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 nama gue Andi Makasih ya udah bantuin gue Ah tangannya cowok banget Kekar berurat Senang berkenalan dengan lu Andi Kalau ada apa-apa nanti lu tanya gue aja ya Dan yuk ah kita ke kelas sekarang Yuk kita berangkat Eh eh itu siapa Kok bisa-bisanya lu bawa cogan masuk Jelasin sama gue Siapa cogan itu Ngebungkus dimana lu Hahaha Dia anak baru di kelas kita Namanya Andi Ganteng kan Dia calon pacar gue tuh Ya ampun ganteng banget Deg digdug dah hatiku Mumpung gue jomblo Gue harus pacarin dia Oh Andi ya namanya Awas lu ya Jangan macem-macem ya Cowok itu incaran gue Awas lu Kalau ngerebut dia dari gue Hai Andi Kenalin nama gue Nina Salam kenal ya Kalau ada apa-apa Bisa tanya gue Oke Hai Nina Eh eh Tadi kata si Dewi Kalau ada apa-apa Bisa tanya dia aja sih Udah tanya gue aja Gue jamin Gue bakalan pas respon 24 jam Kalau lu hubungin gue kapan aja Gue pasti langsung bales Gak pake lama Hmm ini apa ya Nina Kok lu ngasih gue HP Itu lu simpan kontak lu di HP gue Biar gampang gue ngehubungin elonya Haha Iya gue simpan nih kontak gue Terima kasih ya Andi Lu pasti cepat beradaptasi di tempat ini Karena semua orang disini Ramah-ramah kok Kalau ada yang macem-macem Sama lo Lapor gue aja Gue jagoan di kelas ini Hahaha Ih sebel Si Nina Grecep banget Udah dapet Nomor HPnya si Andi aja Gue gak bisa biarin ini Harusnya gue yang makasih Soalnya gue bener-bener di treat like a king Padahal gue anak baru disini Tapi gue udah disambut ramah banget Sama lo dan Dewi Eh Andi Gue mau tanya sama lo Menurut lo cantikan gue apa Nina Cantikan gue kan ya Kalah jauh Nina mah Cantiknya sama gue Ih apaan sih lo Cantikan gue kemana-mana Iya kan Andi Dih pede lo Cantikan gue lo Lo yang buta Orang jelas-jelas cantikan gue Diem gak lo Gue jambak nih Ih apaan sih Emangnya gue takut sama lo Eh udah-udah Jangan malah pada gelut Itu Pak Guru udah masuk Hei Dewi Nina kalian sedang apa disini Cepat duduk pelajaran Bapak Akan segera dimulai Eh iya Pak Kita lagi main Pak Oke Pak Kita duduk Dewi Gue suka sama si Andi Dia tampan Udah gitu Pinter lagi Menurut lo nih Gimana sebagai sahabat gue Gue cocokan sama si Andi Oh iya kah Gue juga suka sama dia Kita sudah kenalan lebih dulu Di halaman sekolah tadi Jadi gue duluan yang suka sama dia Oh kalian udah kenalan Bagus Berarti kita sama-sama suka Sama orang yang sama Tapi gak mungkin kan Kita dua-duanya jadi pacar si Andi Salah satu dari kita harus ada yang mengalah Ya lu dong yang ngalah Mantan lu kan udah banyak Mantan gue mah masih sedikit soalnya Lu kan playgirl Lah enak banget lu Lu aja yang ngalah Kan gue duluan yang kenalan Teteh ini esnya diminum dulu Biar enak ngobrolnya Pokoknya lu gak akan mendapatkan si Andi Karena gue yang lebih berhak Yee enak aja lu nyirem-nyirem gue Gue siram balik lu Masa ini Gue gak akan pernah ngalah sama lu Woy teteh teteh Kok malah pada gelut ngeributin cowok sih Mending sama abang aja Masih jomblo nih Ih najis Woy teteh Bayar dulu dong esnya Belum dibayar Aduh Tapi ngomong-ngomong Kenapa ya Mereka gak suka sama saya Apa saya kurang ganteng Hmm Ayo Andi Lu pasti bisa Go Andi Go Andi Go Go Andi Dia yang terbaik Lu bisa ngalahin tuh si Jamil Kita harus dukung dia sama-sama kan Tentu saja Tapi suara gue lebih keras kan Andi Semangat Nina selalu di hatimu Ih kerasan juga suara gue Woy Andi Semangat Dewi selalu mencintaimu Aduh Jatuh lagi Yah lecet Dewi lutut gue Andi Andi Lu gak apa-apa kan Andi ada yang luka gak Biasa ini mah Anak basket Cuma lecet aja nih lutut gue Gak apa-apa kok Ini mah Udah sering gue alamin Nih Andi Ada perban Untuk menutup luka lu Dipake ya Terima kasih banyak ya Dewi Lu perhatian banget sih sama gue Andi Inilah minum dulu Kayaknya lu haus banget deh ya Terima kasih ya Atas minumannya Nibelin banget sih lu Nina Udah ah Males gue ketemu sama lu Gue mau ngambek sama lu Nina Gue pura-pura mau pingsan ah Biar digotong sama si Andi Aduh Kepala gue Pusing nih Andi Kena bola Aduh kayaknya gue mau pingsan nih Tangkap tangkap gue ya Andi Aduh 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 Gue harus bawa si Nina ke UKS nih Takutnya dia kenapa-napa Aduh Berhasil Hmm Wangi banget nih cowok ganteng Ah so sweet banget sih lu Andi Pokoknya gue mau lu jadi suami gue Andi Huh Gara-gara gue sama si Nina ribut Jadi aja gue gak ditebengin pulang ke rumah Terpaksa gue harus jalan kaki buat pulang ke rumah Lagian kenapa sih si Nina pake suka juga sama si Andi Kan gue duluan yang pertama ketemu sama dia Hahaha Emangnya enak jalan kaki Lu mau menyerahkan si Andi ke gue gak? Kalau mau ayo gue anteri naik motor Jauh loh rumah lu dari sini Ih ogah gak mau ah Sona lu balik aja Gue gak akan nyerahin si Andi Biarin gue jalan kaki Kenapa sih lu selalu ngeganggu setiap kali gue deket sama si Andi Itu harusnya gue yang tanya sama lu Lu itu yang selalu menghalangi gue sama Andi Gue kenal dia duluan Tapi gue juga berhak deket dengan dia Hmm Gue kerjain ah si Dewi Hahaha Rasain tuh mukanya irang Weh gue duluan ya Dewi Jangan lupa pake skincarenya Biar bersih lagi tuh muka Ih nyebelin banget sih Nina itu Muka gue yang cantik ini jadi ireng kan Kena asap kenal pot Ih nyebelin deh Hei kenapa kalian bertengkar Ini ambil tisu wajahnya Biar muka lu gak ireng Itu tuh si Nina nge-rebut cowok gue Gue kan yang duluan suka sama si Andi Kenapa dia malah gak mau ngalah sih Heran gue Oh masalah itu Udah lebih baik pulang aja yuk Udah sore nih Takut kemaleman Lo bisa cerita itu besok ke gue Yuk sini naik motor gue Apa lo Apa Lo duluan yang ngeliatin gue kayak gitu Eh gak ada ya gue ngeliatin lo duluan Gue mah baru dateng Lo udah gitu aja ngeliatin gue nya Kalian berdua harus berhenti bertengkar Persahabatan lebih penting daripada cowok Tapi Lisa Andi itu berbeda Dia cowok paling ganteng di sekolah ini Rugi banget kalo kita gak bisa dapetin hati dia Iya betul itu kata si Dewi Kita sama-sama suka sama dia Huh Gue tau Tapi kalian harus ingat Persahabatan kalian itu udah lama loh Jangan rusak hanya karena masalah ini Kenapa gue gak mikir tentang persahabatan gue ya Hmm mungkin lo ada benernya Lisa Nina Persahabatan kita lebih penting Gimana kalo kita maaf-maafan Gue mau maafin lo Asal lo gak deketin lagi si Andi Lo harus janji sama gue Lo juga jangan deketin Andi ya Lo juga harus janji sama gue Oke deal gue setuju Nah kalo begitu kan enak Gak saling rebutan cowok lagi Pelukan dong Biar kalian gak marahan lagi Maafin gue ya Udah ngelempar lo pake bola basket kemarin Maafin gue juga ya Udah ninggalin lo buat jalan kaki ke rumah Padahal rumah lo jauh Duh Kenapa ya Kok gue sama Nina jadi canggung begini Padahal kemarin itu kita udah maaf-maafan Canggung banget gue mau nyapa si Dewi Semenjak kita maafan Kok kita malah tambah jauh sih Nina Iya Apa jangan-jangan si Dewi main belakangnya sama si Andi Jadi dia merasa bersalah sama gue Dan gak mau nyapa gue Wah ini gak bisa dibiarin sih Gue harus lidikin hal ini lebih dalam Gue gak mau si Andi jatuh ke tangan si Dewi Sejarah mengenai manusia purban di Indonesia Aduh gue lupa mengambil buku sejarah Gue ambil dulu ah bukunya Loh kok di atas meja gue ada coklat Dari siapa ya ini Nah ini ada surat juga dari siapa ya Semangat ya ganteng belajarnya From the Wah dari siapa ya ini Makasih banget loh ini coklatnya Menemani gue belajar Itu coklat dari gue Andi Biar lu semangat belajarnya Wah makasih ya Dewi Lo mau ikut belajar gak? Sini bareng Iya iya boleh banget Gue gabung ya sama lu Hmm Andi gue mau ngomong sesuatu Boleh gak? Mau ngomong apa loh Dewi? Ngomong aja Hmm gue sebenernya Sebenernya apa hah? Jadi ini cara main lu Dewi Dasar membohong lu Katanya kita udah sepakat gak deketin Andi lagi Lu udah bohongin gue Dan melanggar perjanjian persahabatan kita Gue udah nahan rasa ini dari lama Tapi gue akhirnya gak bisa menahan rasa itu Maafin gue nih nak Heee Dasar membohong Gue gak mau punya sahabat pembohong Heee Gue gak akan biarin lu menang gitu aja Hmm Jadi coklat ini dari lu Dewi Kayaknya kalian berdua suka ya sama gue I-I-Iya Kita berdua suka sama lu Andi Please Terima gue aja ya Hahaha Silahkan bersaing secara sehat Intinya Gue hanya akan menerima satu dari kalian Hahaha Gue muak dengan semua ini nih nak Kita harus bicarakan ini Gue juga Kita selesaikan ini sekarang Lu udah terlalu jauh Mari kita selesaikan sekali Dan untuk semuanya Oke Siapa takut Iyuh Eh Andi itu milik gue ya Dia lebih cocok sama gue Enak aja Dia itu punya gue Iyuh Hahaha Rambut lu botak Hahaha Rambut lu juga botak kali Apa yang kalian pikirkan Ini tuh udah bisa diterima Kalian berdua ikut saya ke ruangan kepala sekolah Sekarang juga Kalian harus mempertanggung jawaban Perbuatan kalian Hahaha Rambut ku jadi botak pak guru Hahaha Rambut ku juga botak Hahaha Gimana ini pak guru Kecantikanku telah hilang Udah ikut saya dulu ke ruangan kepala sekolah Jadi bisa dijelaskan kepada ibu Kenapa kalian berkerahi Ada masalah apa Kami berebutan seorang cowok bu Iya bu Kami sama-sama suka sama cowok yang namanya Andi Murid baru itulah Aduh Aduh Kenapa kalian harus berkelahi sih Nggak Masa depan kalian masih panjang Tidak seharusnya kalian memusingkan masalah percintaan dahulu Harusnya kalian sekarang fokus belajar Untuk meraih cita-cita Ketika kalian sudah sukses Cowok mana sih yang gak mau sama kalian Bahkan kalian bisa dapat yang jauh lebih ganteng loh Daripada si Andi nantinya Kalian harus belajar menghargai satu sama lain Dan berhenti bertindak seperti ini Apa yang kalian lakukan sangat tidak bisa diterima Maafkan aku ibu kepala sekolah Dan Nina Aku sudah terlalu jauh Aku juga minta maaf Dewi Aku seharusnya bisa lebih bijaksana Kita ini udah sahabatan dari lama loh Masa kita harus musuhan cuma gara-gara cowok aja Udah gitu cowoknya gak suka lagi sama kita Baiklah saya harap kalian belajar dari ini Kalian boleh pergi Tapi ingat ini adalah peringatan terakhir Jika saya mendapat kalian berkelahi lagi Saya tidak segan-segan untuk mengeluarkan kalian dari sekolah ini Pohom kalian Paham bu Dengan jabatan tangan ini Berarti masalah kita sudah selesai Gue menyesal melakukan ini semua Sehingga rambut gue jadi botak Iya gue juga menganggap masalah ini udah selesai ya Dewi Gue benar-benar menyesal Atas semua yang terjadi Gue juga sama Dewi Mari kita lupakan semua ini Dan kita mulai dari awal lagi Cie ada yang baik kan nih Kayaknya udah gak ada yang rebutan gue lagi nih Gue seneng kalian sudah berdamai Persahabatan kalian lebih penting Cowok kayak gue mah banyak di luar sana Yang paling penting itu persahabatan kalian Iya Andi Kita sudah diberikan teguran bahwa ini salah Sehingga rambut kami menjadi botak Ya anggap saja rambut ini sebagai saksi Bahwa kita pernah bertindak bodoh Dan memang perebutkan seorang cowok Hahaha Iya kita bodoh sekali ya Nina Hahaha Hahaha